Intro Pemerintah Arab Saudi akan melakukan hal yang sangat baru, sangat radikal. Yaitu negara tersebut akan mengubah haluan negaranya dari negara petrodolar menjadi sebuah negara baru. Negara apa itu? Kita tahu petrodolar adalah negara yang menjual petrol atau minyak buminya untuk mendapatkan dolar. Pemerintah Arab Saudi tahu bahwa cadangan minyak bumi mereka paling lama adalah 40 tahun dari sekarang. Dan setelah itu akan habis. Dan apa yang terjadi kalau cadangan devisa mereka yang berupa petroleum tersebut habis? Mereka bisa saja menjadi negara pariah atau negara tersingkirkan, negara setengah gagal, negara yang bisa diinvasi oleh negara lain. Negara pariah adalah negara dengan kasta terendah. Sebelum hal itu terjadi, mereka akan mengubah haluan negara mereka yang tadinya petrodolar menjadi negara lifestyle dan service country atau negara jasa. Jasa apa sebenarnya yang akan mereka berikan? Mereka tahu petroleum tersebut hanya tinggal 40 tahun. Tetapi tamu Allah akan bertahan hingga akhir jaman. Karena itu mereka memforward atau menjual SWF. SWF adalah Sovereign Wealth Fund. Aramco akan menerbitkan SWF terbesar di dunia senilai lebih dari 2.000 bilion dolar atau sama dengan 10 kali APBN Indonesia. Dengan dana tersebut, mereka menggunakan jaminan sebagian dari 40 tahun cadangan minyak bumi mereka yang mereka ambil sekarang atau di forward istilahnya. Dana tersebut akan mereka gunakan untuk membangun negara wilayah Jazirah Arab Saudi untuk layani 10 juta tamu Allah setiap tahunnya. Mereka akan membangun hotel, membangun rumah sakit, dan membangun sarana infrastruktur lainnya. Demi melayani tamu Allah semaksimum mungkin. Intinya, pelajaran apa yang kita ambil dari strategi bernegara Saudi Arabia tersebut bagi Indonesia? Begini cara kita melihat tanah air Indonesia yang tercinta itu. Berapa lama dunia ini sudah berputar pada porosnya? Maka jika pertanyaan itu diluncurkan, maka jawabannya mungkin sudah jutaan tahun bumi berputar pada porosnya. Kalau diilustrasikan, kita tiupkan sebuah bola transparan yang kita beri glitter kecil-kecil yang mengkilap, lalu kita coba putar bola plastik tersebut selama satu jam. Yang kencang, apa yang terjadi? Maka glitter kecil-kecil itu akan menempel di sekitar garis setengah bola tersebut. Demikian juga Indonesia. Mineral di bumi tadi banyak yang menempel di Indonesia. Semua unsur yang ada di table periodic, semua ada di Indonesia. Maka kekayaan alam yang kita miliki tidak dimiliki bangsa lain. Karena sudah miliartan tahun, sudah jutaan tahun bumi berputar pada porosnya, dan porosnya tersebut sebagian besar adalah Indonesia. Kita misalnya menghitung cadangan nikel kita, atau cadangan pasir besi kita. Belum lagi cadangan emas, perak, platinum. Kita pilih satu mineral satunya. Lalu cadangan tersebut kita terbitkan SWF Sovereign Wealth Fund, di mana dana tadi untuk membangun sektor produktif. Misalnya kita membangun smelter, atau kita membangun infrastruktur dinamis lainnya. Maka kita tidak perlu berhutang dalam tata kelola APBN ini. Cukup terbitkan SWF berbasis mineral. Satu saja, 10% saja nilainya, maka 2.000 bilion bisa kita dapat. Itu 10 kali APBN. Dan itu bisa membuat Indonesia menjadi negara super power dalam 5 tahun ke depan. Jadi, apa lagi yang ditunggu? Wahai pemimpin bangsa! Terima kasih telah menonton!